Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih saran buat kalian yang masih bingung harus gaji siapa di banner Fetch 1.5 von Gazzarel Kita kedatangan 3 karakter baru, yaitu HuoHuo, Argenti, Silverwolf, dan Hanya Nah sebelum kita ke topik pembahasan, alangkah baiknya kalian nonton dulu video yang gue udah buat ini guys Soalnya di video ini gue udah jelasin 5 karakter limit yang harus kalian punya Dan 5 karakter ini bakal merubah akun kalian menjadi akun masa depan cerah guys Nah jika kalian belum nonton, nah tonton dulu aja guys Soalnya 5 karakter itu bakal relevan dengan topik yang gue bakal bahas kali ini guys Nah kita langsung bahas aja kalau kalian udah nonton, let's go mama Nah saran yang pertama jika akun kalian gak punya Link dan Wocha guys Saran 2 kalian gak cek si HuoHuo Karena si HuoHuo ini adalah karakter healer yang bisa menghapus debuff Plus ultimate nya juga bisa ngebuff attack dan energi party kita HuoHuo ini pasti bisa membantu kalian yang masih kesusahan menyelesaikan konten endgame Seperti Memory of Chaos guys Apalagi kalian gak punya Bailu Nah ini kalian wajib banget sih ganca si HuoHuo ya guys ya Nah terus buat kalian yang mau bikin party D.O.T guys WoWuo ini menurut gue kasih value yang sangat luar biasa Selain dia bisa ngeheal dan ngilangin debuff Dia juga bisa kasih energi dan debuff attack guys Ini bagus banget buat kalian yang mau main party D.O.T Soalnya party D.O.T itu scaling damage nya dari attack Nah dia ini bisa ngebuff attack plus bisa mempercepat ultimate party kita juga guys Pokoknya ini menurut gue cocok banget buat healernya D.O.T guys Nah untuk party D.O.T udah pasti syaratnya kalian wajib punya si Kapka dulu guys Jadi Kapka, Sampo, Asta, HuoHuo Nah contoh partinya seperti itu Terus kalian juga bisa pake Kapka, Luoca, Tingyun, HuoHuo Terus kalian juga bisa pake Kapka, Gunaiven, Pela, dan HuoHuo guys Nah jadi gitu guys Jadi syaratnya harus punya si Kapka guys Kalau mau main party D.O.T Nah kalau kalian gak punya Kapka, saran gue jangan main party D.O.T guys Kurang banget sumpah Jadi kalian harus punya Kapkanya dulu Kalau kalian mau melengkapin party D.O.T Kecuali kalian mau nyicil Gacha HuoHuo nya dulu Nanti Kapka Gacha Pasrirat Nah kalian juga bisa kayak gitu Tapi kalau kalian udah punya Kapka, Sampo, Asta Healernya siapa nih bang? Nah paling cocok menurut gue HuoHuo guys Soalnya dia bisa ngebuff attack plus energy juga Mantep banget nih guys asli Nah saran yang kedua jika kondisi akun kalian udah punya Luoca, Links, Puksuan, dan Sele Dan kebetulan akun kalian gak punya si Kapka guys Nah akun ini cocok banget untuk Gacha si Silverwolf Karena si Silverwolf ini adalah salah satu karakter kunci Jika kalian mau bermain mono elemen guys Dia punya skill yang bisa membuat weakness musuh Setiap serangannya bisa ngurangin attack, dipend, dan spin musuh Dan ultimate-nya bisa ngurangin dipend musuh guys Wah ini mantep banget Pokoknya kalau kalian punya si Silverwolf guys Nah untuk contoh partinya sendiri Kalian bisa pake si Sele, Silverwolf, Puksuan, dan Link Nah kalau kalian bisa solo sustain pake Puksuan Kalian bisa masukin Harmony lain Seperti Bronya, Tingyun, atau Harmony lainnya guys Nah untuk party lainnya kalian bisa pake Danheng Il Terus Silverwolf, Yukong, dan Luoca Nah untuk kalian yang punya Danheng Il Saran 2 kalian gak acah si Hanya guys Karena dia Harmony yang bisa recover point skill Ini cocok banget Harmony buat si Danheng guys Soalnya si Danheng ini boros banget point skill guys Soalnya damage utamanya dia dari basic attack Dan basic attack-nya ini bisa di-enchant 3x pake point skill Nah biar point skill-nya gak bolos, solusi Kalian gak acah si Hanya minimal Kalian punya E0-nya guys ya Nah untuk si Argentis sendiri Ini adalah karakter erudition guys DPS lagi Nah gue gak berani saranin buat Argentis Soalnya nasibnya takut kayak Jingyuan dan si Meko guys ya Jadi karakter DPS ini di game oncast area Lagi dibully-bullinya sama player komunitas Soalnya mereka itu kompium banget guys Di konten-konten endgame Kurang membantu malah jadi beban Udah mahal lagi kayak Jingyuan harus gacha signaturnya pengen berdemeng Nah kalian jadi saran gue jangan dulu lah buat gacha si Argenti Mendingan kalian gacha dulu karakter-karakter support yang bisa membantu kalian di MOC Nah kecuali karakter kalian itu udah bisa auto di MOC dan udah merem ya guys ya Nah kalian kalau bosen DPS-DPS yang lama Udah bosen denger Steril Pantame Nah kalian gacha nih Karakter-karakter DPS baru kayak si Argenti ini Terus buat kalian para player cewek yang gak mikirin MOC gak mikirin meta Terus lagi ngumpulin Husbando dan Husbu Nah ini cocok banget gacha si Argenti Soalnya ini asli Anjir kalau buat player cewek-cewek mah udah pasti ini ketar-ketir guys Pokoknya ini asli Pokoknya auto teriak sistris kalau buat player cewek Lihat animasi si Argenti guys Udah mah dia bawa bunga mawar ya Udah lah Udah pasti auto di gacha nih Ini buat player cewek cocok banget Nah tapi kalau untuk player-player yang koleksi waipu Udah auto sakib kayaknya ini guys Nah terus untuk karakter yang bakal muncul di patch 1.6 Nanti bakal ada waipu terbaru Yaitu suruhan Mei Harmony yang bisa ngebab weakness break efisiensi Terus ada DPS Han si Rasio Terus ada DPS Quantum juga si Sueyi guys Nah jadi kalau kalian udah punya banyak karakter dan MOC udah merem Sebaiknya kalian mending nabung aja dah Buat patch depan Gak usah gacha di patch 1.5 Soalnya kalau kalian udah punya kayak si Dan Heng Il Terus punya Celeste, Silver Wob Terus kalian punya Pursuan, Luoca, MOC, Swap Udah Lulus Nah kalian mending nabung aja dah Karakter kesukaan kalian Nah jadi gitu aja guys ya Untuk videonya semoga bisa membantu Dan jangan lupa Kalian yang mau joki Suam Disaster Terus MOC Terus kalian rawat akun Terus bingung build karakter Nah kalian bisa joki di G6-169 Terus kalau kalian juga ada pemain Genshin Yang malas eksplorasi Terus malas daily Nah kalian juga bisa joki di G6-169 guys Nah kalau kalian yang kekurangan Primojem Atau Stellar Jet Nah kalian bisa top upnya di G6-169 Soalnya disana harganya murah, aman, dan terpercaya guys Nah jadi gitu aja guys ya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I'll see you That's you Terima kasih telah menonton!